Seorang kakek bercerita kepada cucunya, ada dua serigala dalam diri setiap manusia yang akan selamanya bertikai atau bertarung. Serigala yang satu itu pemaaf, dermawan, penyayang, baik hati dan jujur. Sementara serigala yang satunya lagi itu pendendam, kikir, jahat, keras kepala, dan pembohong. Sang cucu kemudian bertanya, serigala mana yang menang kakek? Sang kakek menjawab, serigala yang sering kau beri makan. Dalam literatur Islam, makhluk yang ada dalam diri kita dan selamanya bertarung tersebut itu bukan serigala, melainkan tentara. Dan tentara tersebut bukanlah duel satu lawan satu, melainkan perang. Dalam hal ini, 75 tentara di satu sisi dan 75 tentara di sisi yang lain. 75 tentara tersebut adalah tentara akal dan yang satunya lagi 75 tentara kebodohan. Imam Ja'far Asyadik AS beratsar, kamu hendaknya mengetahui akal beserta bala tentaranya dan kejahilan beserta bala tentaranya pula. Agar tentunya kita mendapatkan petunjuk. Imam AS kemudian menjelaskan 75 tentara akal dan 75 tentara kebodohan tersebut. Yang pertama, menteri akal adalah kebajikan, sementara menteri kebodohan adalah kejahatan. Kebajikan adalah perilaku yang membawa dampak positif, adapun kejahatan adalah perilaku yang membawa dampak negatif atau menjauhkan manusia dari Tuhan dikarenakan mengikuti jalan yang sesat atau jalan dari setan. Yang kedua, iman adalah penerimaan terhadap eksistensi sesuatu dan konsekuensi atasnya, sementara kufur adalah pengingkaran terhadap eksistensi sesuatu tersebut. Yang ketiga, percaya. Percaya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang telah diakini kebenarannya, sementara tentara kebodohan yaitu ingkar adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang ditolak kebenarannya. Yang keempat, harapan. Harapan adalah menggantungkan kepercayaan kepada sesuatu, sementara putus asa adalah melepaskan kepercayaan kepada sesuatu. Sehingga dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas Ayat 2, sebaik-baik harapan adalah berharap pada Allah SWT. Tentara akal yang kelima adalah keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara tentara kebodohan adalah kezaliman, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentara akal yang keenam adalah rela atau ridha, yaitu menerima segala ketetapan Allah, sementara tentara kebodohannya adalah murka atau tidak menerima segala ketetapan Allah. Tentara akal yang ketujuh adalah syukur, yaitu mendayagunakan segala karunia Allah, sementara kufur adalah tidak mendayagunakan segala karunia Allah. Tentara akal yang kedelapan adalah gemar kebaikan, yaitu berikhtiar untuk melakukan yang terbaik, sementara putus ikhtiar adalah melepaskan ikhtiar terbaik yang dapat dilakukan. Tentara akal yang kesembilan adalah tawakal, yaitu berserah diri pada ketetapan Allah, sebelum, sesaat, dan setelah melakukan ikhtiar, sementara ambisius adalah melakukan ikhtiar, namun tidak berserah diri pada ketetapan Allah. Tentara akal yang kesepuluh adalah lemah-lembut, yaitu bersikap toleran terhadap kelemahan, sementara lalai adalah membiarkan kelemahan. Tentara akal yang kesebelas adalah kasih sayang, yaitu memberikan kebaikan atau dampak positif, sementara amarah adalah memberikan kejahatan atau dampak negatif. Tentara akal yang kedua belas adalah ilmu, yaitu berupaya untuk mendapatkan pengetahuan, sementara bodoh adalah tidak berupaya untuk mendapatkan pengetahuan. Tentara akal yang ketiga belas adalah cerdik, yaitu memahami ilmu dengan mudah, sementara bodoh atau jahil adalah tidak memahami ilmu dengan mudah. Sementara akal yang ke-14 adalah menjaga diri, yaitu waspada dari hal-hal yang buruk, sementara coroboh adalah tidak waspada dari hal-hal yang buruk. Sementara akal yang ke-15 adalah zuhud, yaitu tidak cinta pada dunia, sementara hasrat adalah cinta pada dunia. Sementara akal yang ke-16 adalah sopan, yaitu memberikan penghormatan, sementara kasar adalah tidak memberikan penghormatan. Tentara akal yang ke-17 adalah waspada, yaitu tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan Sementara gegabah adalah bersikap berlebihan atau berkekurangan Tentara akal yang ke-18 adalah rendah hati, yaitu menyadari posisi sebagai makhluk yang memiliki kelemahan Sementara takabur adalah tidak menyadari posisi sebagai makhluk yang memiliki kelemahan Tentara akal yang ke-19 adalah kalem atau bertindak pada waktu yang tepat Sementara tergesa-gesa adalah bertindak mendahului yang seharusnya Sementara akal yang ke-20 adalah bijaksana atau mengambil keputusan dengan pemahaman menyeluruh Sementara konyol adalah mengambil keputusan tanpa pemahaman Sementara akal yang ke-21 adalah pendiam, yaitu sikap untuk lebih sedikit berbicara Sementara pengoceh adalah sikap berbicara berlebihan Sementara akal yang ke-22 adalah berseradiri, yaitu mengikuti segala perintah Allah Sementara menentang adalah tidak mengikuti segala perintah Allah Sementara akal yang ke-23 adalah mengakui, yaitu memahami kedudukan sebagai hamba Allah Sementara membandel adalah tidak mengakui kedudukan sebagai hamba Allah Sementara akal yang ke-24 adalah maaf, yaitu menerima kesalahan orang lain Sementara kesumat adalah tidak menerima kesalahan orang lain Sementara akal yang ke-25 adalah lunak, yaitu memberi dengan menyadari kedudukan penerima Sementara keras adalah memberi tanpa menyadari kedulukan penerima Sementara akal yang ke-26 adalah yakin Yaitu menerima dengan penuh realitas sesuatu Sementara syak adalah meragukan realitas sesuatu Sementara akal yang ke-27 adalah sabar Yaitu ketahanan menghadapi rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan Sementara meronta adalah tidak tahan menghadapi rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan Sementara akal yang ke-28 adalah pemaaf Yaitu sering memaklumi kesalahan pihak lain Sementara pendendam adalah sering tidak memaklumi kesalahan pihak lain Sementara akal yang ke-29 adalah kaya Yaitu tidak bergantung pada makhluk Sementara fakir adalah bergantung pada makhluk Sementara akal yang ke-30 adalah tafakkur Atau berpikir tentang kemahkuasaan Allah Sementara lali adalah melupakan kemahkuasaan Allah Sementara akal yang ke-31 adalah hafal Yaitu mengingat apa yang telah diketahui Sementara lupa adalah tidak mengingat apa yang telah diketahui Sementara akal yang ke-32 adalah penyambung Yaitu menghubungkan sesuatu yang terpisah Sementara pemutus adalah memisahkan sesuatu yang terhubung Sementara akal yang ke-33 adalah kanaah Adalah merasa cukup terhadap apa yang dimiliki Sementara rakus adalah tidak merasa cukup Dan terus menerus ingin menambah melebihi kapasitas yang dapat dimiliki Sementara akal yang ke-34 adalah emansipasi Yaitu membuka diri pada ruang sosial Sementara isolasi diri adalah menutup diri pada ruang sosial Sementara akal yang ke-35 adalah rasa sayang Yaitu memberikan cinta kepada pihak lain Sementara permusuhan adalah memberi benci kepada pihak lain Sementara akal ke-36 memegang Yaitu menjaga amanah yang diberikan Sementara melepas adalah tidak menjaga amanah yang diberikan Sementara akal yang ke-37 adalah taat Atau mengikuti perintah Allah dan menjahui larangannya Sementara maksiat adalah melawan perintah Allah dan mendekati larangannya Sementara akal yang ke-38 adalah khudu adalah merendahkan diri Sementara arogansi adalah membesarkan diri Sementara akal yang ke-39 adalah selamat Yaitu terhindar dari mara bahaya Sementara bencana adalah tidak terhindar dari mara bahaya Sementara akal yang ke-40 adalah cinta Yaitu memberikan yang terbaik kepada pihak lain Sementara amarah adalah memberikan keburukan kepada pihak yang lain Sementara akal yang ke-41 adalah jujur Yaitu mengatakan yang sebenarnya Sementara bohong adalah tidak mengatakan yang sebenarnya Sementara akal yang ke-42 adalah hak Yaitu melakukan yang benar Sementara batil adalah melakukan yang salah Sementara akal yang ke-43 adalah amanat Yaitu memegang teguh apa yang diberikan Sementara kyanat adalah menyelowengkan apa yang diberikan Sementara akal yang ke-44 adalah murni Yaitu tidak mencampurkan hal buruk kepada diri Sementara noda adalah mencampurkan hal buruk kepada diri Sementara akal yang ke-45 adalah cekatan Yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya Sementara lamban adalah melakukan sesuatu lebih lama dari waktunya Sementara akal yang ke-46 adalah cindikiah Yaitu memahami ilmu dengan cepat Sementara tolol adalah memahami ilmu dengan lamban Sementara akal yang ke-47 adalah pengetahuan Yaitu mengenali realitas melalui akal Sementara penyangkalan adalah menolak realitas melalui kebodohan Sementara akal yang ke-48 adalah pengukuhan Yaitu tidak mudah goyah pada pendirian Sementara penyingkapan adalah goyah pada pendirian Sementara akal yang ke-49 adalah menjaga aib orang lain Yaitu menutup keburukan orang lain Sementara makar adalah membuka keburukan atau aib orang lain Sementara akal yang ke-49 adalah menyimpan rahasia Yaitu menutup sesuatu yang seharusnya ditutup Sementara mengumbar adalah membuka sesuatu yang seharusnya ditutup Sementara akal yang ke-51 adalah solat, yaitu menyambungkan diri kepada Allah, sementara penyianyaan adalah melakukan sesuatu yang tidak menghubungkan diri kepada Allah. Sementara akal yang ke-52 adalah puasa, yaitu menahan diri dari lapar, dahaga, dan pantangan lainnya, sementara iftar adalah membatalkan puasa. Sementara akal yang ke-53 adalah jihad, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, sementara nukul adalah lari dari jihad. Sementara akal yang ke-54 adalah haji, yaitu ibadah kebaitullah bagi yang mampu, sementara tidak berhaji bagi yang mampu disebut pula dengan ingkar janji. Maka haji juga dapat diartikan memenuhi janji dengan bukti yang kuat. Sementara yang ke-55 adalah menjaga obongan, yaitu tidak membicarakan sesuatu yang batil atau sia-sia, sementara membongkar skandal adalah membicarakan sesuatu yang batil dan sia-sia. Sementara akal yang ke-56 adalah bakti kepada orang tua, yaitu memberikan yang terbaik kepada orang tua, sementara durhaka adalah berlaku buruk pada orang tua. Sementara akal yang ke-57, realitas atau hakikah, yaitu tidak ingin dipuji oleh makhluk, sementara ria adalah ingin dipuji oleh makhluk. Sementara akal yang ke-58 adalah makruf atau berbuat baik, sementara tabu atau mungkar adalah berbuat buruk. Sementara akal yang ke-59 adalah menutup aurat, yaitu menjaga diri dari pandangan yang tidak syari, sementara bersolek adalah tidak menjaga diri dari pandangan yang tidak syari, dan keduanya berlaku baik itu sebagai pemandang maupun yang dipandang. Sementara akal yang ke-60 yaitu takiyah, yaitu menutup perkataan demi tegaknya persaudaraan Islam, sementara mengobrol adalah membuka perkataan sehingga runtuh persaudaraan Islam. Sementara akal yang ke-61 adalah jalan tengah atau moderat, yaitu moderasi antara berlebih-lebihan dan berkekurangan, sementara fanatisme adalah condong pada berlebih-lebihan atau berkekurangan. Fanatik juga dapat diartikan sebagai garis keras. Sementara akal yang ke-62 adalah bersih, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang buruk, sementara kotor adalah tidak menjaga diri dari sesuatu yang buruk. Sementara akal yang ke-63 adalah malu, yaitu menutup apa yang seharusnya ditutup, sementara bugil adalah membuka apa yang seharusnya ditutup. Sementara akal yang ke-64 adalah terarah, yaitu berjalan sesuai dengan tujuan, sementara bablas adalah berjalan tidak sesuai tujuan. Sementara akal yang ke-65 adalah relaks atau bekerja sesuai porsinya, sementara lelah adalah bekerja melebihi porsinya. Sementara akal yang ke-66 adalah kemudahan, yaitu sesuatu yang memperlancar upaya, sementara kesukaran adalah sesuatu yang menghambat upaya. Sementara akal yang ke-67 adalah berkah, yaitu bertambahnya kebaikan, sementara binasa adalah bertambahnya keburukan. Sementara akal yang ke-68 adalah afiat, yaitu terhindar dari musibah yang menimpa badan dan harta, sementara petaka adalah musibah yang menimpa badan dan harta. Sementara akal yang ke-69 adalah normal, yaitu sesuai dengan aturan atau tidak menyimpang, sementara berlebih adalah melewati aturan dan batas. Sementara akal yang ke-70 adalah hikmah, yaitu pengetahuan yang mendalam, sementara hawa nafsu adalah pengetahuan yang dakkal. Sementara akal yang ke-71 adalah bahagia, yaitu menginginkan apa yang didapatkan, sementara nestapa adalah menginginkan apa yang tidak didapatkan. Sementara akal yang ke-72 adalah taubat, yaitu kembali kepada Allah, sementara berkeras kepala adalah berpaling dari Allah. Sementara akal yang ke-73 adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah, sementara pongah adalah tidak memohon ampun kepada Allah. Sementara akal yang ke-74 adalah mawas diri atau warak, yaitu menjaga diri dari perbuatan tercelah, sementara lengah adalah tidak menjaga diri dari perbuatan tercelah atau bahkan perbuatan dosa. Dan tentara akal yang ke-75 yaitu berdoa yaitu memohon kepada Allah sementara tentara kebodohan yang ke-75 adalah berpaling yaitu memohon kepada selain Allah. Itulah 75 tentara akal dan 75 tentara kebodohan selamat bertarung, selamat memberi makan kepada 75 tentara akal. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.